Intro Apa ya, kita juga melaksanakan apa yang menjadi program Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, kami dari satuan bawah juga mengimplementasikan. Salah satunya itu adalah bagaimana membangun hubungan antara pihak kepolisian dan masyarakat. Kita tahu kan di dalam masyarakat itu juga ada berbagai elemen. Ada alim ulama, ya ada pegiat usaha, ada kelompok mahasiswa, pelajar dan sebagainya. Kalau di sini saya secara pribadi dan juga khususnya kami Polres Mandiri Natal, berusaha untuk tidak menutup diri. Dengan kelompok-kelompok masyarakat tersebut, kami membangun komunikasi, welcome kepada siapapun yang mempunyai kepentingan dan atau ingin membangun komunikasi dengan kepolisian, kami terbuka. Tidak pernah memilah-milah siapa yang ingin bertemu dengan saya mungkin, ataupun yang ingin berkunjung ke Polres, kami terbuka semua. Harapannya kan dari silaturahmi yang kami bangun, khususnya juga dari kelompok mahasiswa, kami bisa mendapatkan informasi-informasi apa yang terjadi di kabupaten kami. Sehingga itu kami menjadikan dasar untuk antisipasi, untuk melakukan langkah-langkah. Ya tadi goal, tujuannya adalah situasi kamtip masyarakat di Kabupaten Mandiri Natal. Ya itu tadi, awalnya kan kita akan terbuka dengan mahasiswa. Ini konteks yang kita bicara pergerakan mahasiswa. Sehingga ketika sudah terbangun hubungan baik, adanya ikatan emosional yang baik, kita kan juga tidak melarang pergerakan-pergerakan mahasiswa ini, kan seperti itu. Namun, kepolisian negara Republik Indonesia, khususnya Polres Meni Natal, kan juga mempunyai kewajiban untuk, ya tadi itu, menjaga kamtip mas. Jangan sempat dalam setiap pergerakan ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan mahasiswa itu, yang tujuan awalnya baik, karena kurangnya komunikasi yang baik, ataupun ada pihak-pihak yang ingin menunggangi kegiatan-kegiatan tersebut, menjadi ricuh ataupun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, berangkat daripada awalnya yang kami melakukan hubungan yang baik, ya kan, dalam setiap kegiatan-kegiatan itu yang ingin mereka lakukan, kami melakukan upaya-upaya pendekatan, melakukan upaya-upaya pendekatan, menyampaikan apa harapan yang kami harapkan daripada setiap pergerakan mahasiswa, dan mereka juga mau menampung apa yang diinginkan polisi terhadap pergerakan mereka, jadi ada feedback. Masing-masing saling menjaga, masing-masing saling mengamankan, ya tujuannya juga ya tadi itu, Madinah ini aman, Kabupaten Madinah ini aman. Kegiatan mahasiswa jalan, tugas kepolisian jalan. Jadi itu, seiring berjalan, tercapainya tujuan masing-masing, polisi dari sisi tugas kepolisiannya, mahasiswa dari pergerakannya, tujuannya terakhir adalah Madinah ini aman, terkendali, seperti itu. Selamat menikmati. Sama-sama kita menjaga situasi yang baik, aman, dan tentram ini di Kabupaten Madinah ini. Tadi saya sudah bincang-bincang dengan jangan lupa tetap pakai elm. Ya? Siapa-siapa? Sekarang kejalan dengan baik, aman, dan lancar. Sehingga mahasiswa dan juga saya sebagai Kepala Polisian Rekasarman Madinah, mengucapi terima kasih. Keamanan dan bersama-sama. Ada yang pertama yang dikawal. Di samping, kita ingin tetap menjaga. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Kabupaten Mandeling Natal ini terkenal dengan adat-istiadat yang tinggi dan religi, sangat religi. Dan bisa dikatakan, apa ya, masyarakatnya homogen lah. Tidak sama seperti daerah-daerah lain. Upaya-upaya pendekatannya juga berbeda dengan kota-kota ataupun kabupaten lain. Kita di sini lebih mengedepankan upaya pendekatan secara kultur dan juga dari sisi keagamaan. Seperti itu yang kami lakukan dari awal ketika berinas di Kabupaten Mandeling Natal. Kalau kita gambarkan bagaimana kerekatan kita dengan Kabupaten Mandeling Natal, bahkan bisa dikatakan setiap waktu ataupun setiap momen-momen yang pas, kita selalu dipantau. Kita selalu diayomi, kita selalu diberikan motivasi-motivasi agar kita kelak nantinya, khususnya kita sebagai pergerakan mahasiswa Islam Indonesia ataupun PMII, menjadi sarjana untuk tepat waktu dan kita selalu diajari bagaimana peran kita sebagai mahasiswa. Bisa dikatakan saking dekatnya kita dengan Kapolores Kabupaten Mandeling Natal, kita itu tidak segan-segan lagi kalau bertetap buka ataupun jumpa di jalan ataupun di tempat-tempat yang lain, tidak segan lagi untuk menyapa ataupun bertegursa pada lain sebagainya. Kita sering mengopi, kita sering diskusi, kita sering mengundang Kapolores Kabupaten Mandeling Natal, memberi materi ataupun memberi arahan dan bimbingan kepada kita khususnya mahasiswa. Kalau untuk pertemuan dengan Kapolores, kita sudah sangat sering, kita sangat akrab dengan Bapak tersebut. Kalau untuk perasaan kita, kita sangat senang bisa bersahabat dengan seseorang yang penting, ataupun kita ketahui kepribadiannya itu sebagai pemimpin kita.